Intro Hai Genesian, it's me again Berlin. Welcome back to Jutop or Genesian Talk. Genesian, di episode sebelumnya kita membahas tentang manage keuangan bagi para mahasiswa. Mulai dari mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, tips menabung dengan disiplin, dan juga membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Kira-kira Genesian semua udah menerapkan step by step-nya belum? Nah dari episode sebelumnya banyak banget nih para Genesian yang nanyain ke aku lewat direct message. Katanya gimana sih cara membuat anggaran yang realistis, lalu gimana sih cara kita nabung dengan penghasilan yang terbatas, terus apakah ada tools atau AI yang dapat membantu kita dalam mengelola keuangan, dan masih banyak lagi. Nah dengan begitu aku memutuskan untuk membahas kembali tentang manage keuangan ini. Tentunya tujuannya masih sama yaitu supaya kita para mahasiswa dapat mengelola keuangan secara baik dan juga bijak. Tapi ada yang beda nih dari episode kali ini, karena aku bakal ditemenin sama seseorang yang ekspert di bidang manajemen keuangan. Penasaran siapa orang lah? Stay tuned! Oke Genesian sekarang aku udah bersama dengan Ibu Ana Yuliana Jasuni M.M. Beliau merupakan seorang yang ekspert di bidang manajemen keuangan sekaligus ketua program studi manajemen di Universitas Singaputra. Ibu boleh silahkan memperkenalkan diri sekaligus menyapa para Genesian. Siap. Saya Ana Yuliana Jasuni, saya sekarang sedang diamanan untuk menjadi ketua pro di manajemen, dan juga salah satu dosen di konsentrasi manajemen keuangan. Oke Ibu, selanjutnya izinnya Berli mau nanya beberapa hal tentang manajemen keuangan, tapi sebelumnya Berli boleh dengar dulu gak cerita Ibu waktu masih jadi mahasiswa, cara Ibu mengelola keuangannya kayak gimana? Oke baik, saat jadi mahasiswa, sudah jelas namanya mahasiswa, pasti keuangannya terbatas ya gitu, mayoritas mahasiswa maksud saya. Jadi cara mengelola keuangan yang pertama, kita harus tahu berapa sih uang yang kita punya dalam satu bulan misalnya, atau mungkin periode tertentu, terserah mau satu minggu atau satu bulan, dan kita harus jangan sampai pengeluaran kita tuh lebih besar dari pendapatan, itu prinsip utamanya, terdengar sederhana ya, tapi itu kan gak semua orang bisa menjalankan gitu. Jadi yang pasti juga selain itu, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan gitu ya. Jadi jangan sampai karena kita takut tidak mengikuti tren, atau bahasa istilah sekarang ini FOMO ya, jadi kita malah melebihi batas kemampuan kita, itu sih sederhananya. Oke, menangkapi cerita Bu Anna yang tadi itu, sesuai juga sih Bu Salma di episode G-Talk sebelumnya, udah di jelasin kalau misalkan, tahu nih membedakan kebutuhan dan keinginan, ternyata sepenting itu buat orang-orang mahasiswa. Nah ini juga ada beberapa list pertanyaan Bu, dari para genusian yang ditanyain ke Beri. Yang pertama tuh, apa sih tantangan terbesar buat mahasiswa dalam mengelola keuangan, dan kira-kira gimana sih solusinya? Oke, tantangan terbesar kalau menurut saya, apalagi untuk anak muda ya, adalah lingkungan. Lingkungan yang misalnya teman-teman kalian yang selalu ngajak main, nongkrong gitu ya, sekedar ke kafe, atau mungkin membeli sesuatu yang memang tidak terlalu penting. Itu sebenarnya menurut saya tantangan terbesar loh, karena untuk menolak ajakan teman gitu ya, FOMO kan istilah sekarang ya, FOMO itu tuh nggak enak, nolak, itu tuh menjadi sebenarnya tantangan terbesar. Gimana caranya kita tegas pada diri sendiri, maupun teman menolak dengan halus mungkin ya ke teman, kalau misalkan memang kita sedang terbatas, itu sih tantangan terbesarnya kalau menurut saya. Dan kalau misalkan udah melebihi budget, mungkin lebih baik di rumah dulu aja. Iya, iya, jangan maksain lah. Atau kalau teman kita mengerti, harusnya mereka bisa mengerti ya, kalau teman yang baik harusnya bisa mengerti gitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya Bu, bagaimana sih caranya membuat anggaran yang realistis, yang sesuai sama kehidupan para mahasiswa? Oke, anggaran yang realistis tadi ya, balik lagi, kita sebenarnya punya uang berapa sih dalam satu periode ya, entah minggu, bulan gitu ya, lalu kita lease aja, misalnya satu hari kebutuhan, misalnya nge-cost gitu ya, kebutuhan transport kita berapa, makan kita berapa, mungkin butuh beli kuota, mungkin butuh untuk nge-print tugas gitu ya, atau apapun itu, kita lease gitu. Jadi kita tahu berapa persisnya uang yang kita keluarkan. Biasanya kita tahu uang yang kita peroleh berapa, biasanya kita tahu kan, dikasih orang tua berapa, atau mungkin bagi yang sudah bekerja, sudah tahu pasti gajinya. Tapi yang biasanya orang tidak tahu adalah, keluarannya berapa sih kita mengeluarkan, biasanya kita jarang ada yang mencatat dengan detail. Sebenarnya nggak ada tips yang khusus gitu, yang penting kita mau disiplin aja dalam mencatat, atau minimal mengingatlah pengeluaran kita satu hari berapa. Kalau tips menabung dari Ibu Ana sendiri ada gini? Oke, gimana caranya supaya kita niatnya kuat untuk menabung gitu ya? Yang pertama biasanya, supaya kita kuat untuk niat untuk menabung itu, kita harus punya cita-cita. Apa sih yang ingin kita capai dengan tabungan kita itu? Misalnya, kita ingin beli suatu barang, atau mungkin kita ingin punya usaha, atau mungkin kita ingin jalan-jalan, apapun itulah. Nah, itu biasanya akan jadi pemicu yang kuat untuk kita nabung gitu. Nah, nanti selanjutnya, setelah kita bisa disiplin nabung, uang lebihnya lagi bisa kita investasikan. Bedanya nabung dan investasi itu, kalau nabung, itu biasanya kita simpan saja di bank gitu ya. Kalau investasi kan berbagai macam, bisa saham, obligasi, dan lain-lain. kalau investasi itu bedanya dengan melabung, kalau investasi itu biasanya kita mendapatkan return, kita dapatkan keuntungan. Kalau misalkan, aplikasi atau tools mungkin yang cocok untuk mahasiswa, Bu, ada nggak? sebenarnya sekarang banyak banget ya, di aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat. Tadi kan saya bilang, yang penting mencatat ya. Iya. Itu nggak ada aplikasi yang menonjol, yang bagus sebenarnya menurut saya ya, setelah saya lihat beberapa. Yang penting, mau aja disiplin menggunakan salah satu dari aplikasi itu. Misalnya, carilah di Play Store, atau App Store gitu ya, Apple Store, apapun itu yang bisa mencatat keuangan. dan pengeluarannya jadi jelas gitu ya, Oh, pendapatan kita segini, pengeluarannya segini. Aplikasi sebenarnya sama aja. Bahkan cuma pakai Excel pun bisa, yang penting kita pandang. Iya, gitu. Kalau misalkan pendapat ibu sendiri, tentang mahasiswa ini sekarang, yang banyak terlalu dilihat pinjol, atau mungkin jadi online itu gimana, Bu? Oke, itu sebenarnya dari mulai prinsip hidup dulu ya. Yang penting tadi, jangan FOMO, jangan terbawa lingkungan. Tapi kalau misalkan, gimana, saya sekarang udah taubat, tapi saya udah punya banyak utang gitu ya. Yang pertama, kalau mau lulus dari pinjol, terutama yang tidak, jangan sampai minjem ke pinjaman online, yang tidak terdaftar OJK ya. Kalau misalkan tidak terdaftar OJK, biasanya bunganya sangat tinggi, dihitungnya per bulan. Gimana caranya supaya keluar dari jeratan itu, jual aset yang dimiliki. Jadi apapun aset yang dimiliki, itu silahkan dijual dulu, jadi jangan sampai bunganya itu semakin meningkat. Sampai membludak. Sampai membludak. Kalau judi itu lebih ke mindset ya, agak susah ya. Tapi kalau misalkan memang tadi, melepaskan dari pinjaman, yang pertama tadi, jual aset aja dulu. Dicicil dengan aset yang dimiliki, dicicil, berarti harus menekan gaya hidup juga. Pokoknya fokuskan untuk melunasi hotel. Melunasi guru ya, betul. Iya. Oke. Oke, akhirnya beberapa pertanyaan dari Genusian, sudah bisa terjawab semua dengan Bu Ana, dan lengkap banget. Mungkin dari Bu Ana sendiri, ada closing statement nggak buat para Genesian nih? Oke, closing statement-nya, terutama untuk Genusian yang Gen Z, anak-anak muda ini. Yang pertama, jangan FOMO, yang harus pintar memilih lingkungan. lingkungan, dan yang harus diterapkan, sebagai prinsip adalah, disiplin itu, membawa kita pada kebebasan. Jadi kalau misalkan kita disiplin pada diri kita sendiri, dalam hal apapun itu, malah akan membimbing kita, atau mengarahkan kita kepada kebebasan di masa depannya. Kita aja. Terima kasih banyak Bu, Sama-sama. Aku rasa, jawaban dari Bu Ana tadi, bisa menjawab semua pertanyaan dari para Genesian ya. Semoga dengan episode kali ini, dapat membantu kalian, untuk menjadi mahasiswa, yang dapat mengolah keuangannya, secara baik dan juga bijak. Aku Berliana, sampai jumpa digital selanjutnya. Bye-bye.